Dua perwira polisi yakni AKPYS dan AKPKA yang berdinas di Polres Banyuasin dilaporkan ke Polda Sumsel. Atas dugaan kasus pengeroyokan di sebuah klub malam Bull Dragon pada Senin 29 Januari 2024, korban yang melaporkan yakni Mutiara Rizky Agustina Harahap 20 tahun, warga kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Menurut keterangan korban peristiwa bermula ketika ia keluar dari toilet di Bar Dragon dan mengalami pelecehan. Dari salah satu terlapor. Aku disikut secara kuat gitu ya selama tiga kali. Karena aku, karena udah menyinggol semua badan aku, aku gak terima sebagai pembelaan diri selama tiga kali itu. Aku siram wajah si pelaku itu pake air. Lalu aku balik ke table dan ada spare time 30 menit. Aku kira udah selesai. Ternyata si dua cewek dalam table mereka itu ngecacimaki aku, terutama aku di table itu dan ngeyiram bucket eyes ke table kita dan terutama kenal muka aku juga. Dari hal itu dan nganggu table-table lain dan udah kelewatan, kita dilerai setang ke depan. Jadi, kesnya ada kejadian yang di depan juga. Ada yang di dalam dan yang di depan. Jadi, pas udah di depan mereka udah nungguin aku, aku dari dalam, kan jiper lah ya, udah ditungguin di bawah, di lapangan di parkiran. Lalu, tiba-tiba si oknum si cowok ini, satu lari ke aku, dari aku udah posisinya di bawah, dia ngedapetin kepala aku. Tiba-tiba dia ngejambak lah dan memanggil temen-temennya untuk ikutan ngejambak aku. Jadi, ada tiga pelaku di sini. Dan dari situ, mereka pulang, pulang dan aku dan temen-temen pun minta bantuan untuk aku langsung ke pauda untuk ngelapor untuk kesini. Kuasa hukum korban Suwito Winoto menyayangkan kejadian ini dan menyebutnya sebagai perbuatan pidana. Pengeroyokan pihaknya telah melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Sumsel dan Propam Polda Sumsel untuk menindaklanjuti kode eti. Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Ar-Rahmat Wibowo menjelaskan, dia informasinya kedua belah pihak sudah. Saling lapor, Ujar Rahmat, Jumat 23 Februari 2024, Kapolda menjelaskan, kedua belah pihak sudah mencoba untuk berdamai. Namun, tidak ada titik tamu. Kapolda juga menjelaskan kronologi yang disampaikan ke media oleh pihak pelapor itu tidak semuanya benar. Kami ada rekaman CCTV-nya di lokasi dan ada juga yang merekam menggunakan handphone, jadi tidak sesuai. Kronologi yang disampaikan, Ujar Kapolda. Kendati demikian proses hukum tetap berlanjut, baik yang pidananya dan kode etiknya, jelas Kapolda Sumsel. Sekali lagi saya tegaskan prosesnya tetap berlanjut, bahkan kode etiknya sudah berjalan sejak kasus itu dilaporkan. Jelas Rahmat. Terima kasih telah menonton!